Ya pemirsa, akibat jebolnya tanggul penahan air sungai, ribuan rumah warga di dua kecamatan di desa Seiduahulu, Kabupaten Asahan terendam banjir dengan ketinggian mencapai 30 hingga 50 cm. Warga berharap pemerintah segera mengatasi persoalan banjir yang sudah berulang kali menimpa warga. Ribuan rumah warga terendam banjir akibat jebolnya tanggul dan membuat air sungai meluap ke kawasan pemukiman warga di dua kecamatan yakni di desa Seiduahulu, Kabupaten Asahan. Selain mengganggu aktivitas warga, banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm ini juga mengganggu perekonomian warga. Meski kondisi banjir sudah berlangsung selama empat hari lalu, namun hingga kini pemerintah Asahan belum tampak memiliki solusi mengatasi permasalahan ini meski banjir kini terus meluas hingga ke kota Tanjung Balai. Sebagian warga ada yang memilih bertahan di rumah mereka meski terendam banjir, namun ada juga yang mengungsi ke rumah sanak family yang rumahnya belum terendam banjir. Namun di lokasi banjir, Pemkap Asahan sudah menyediakan tenda pengungsian dan posko kesehatan bagi warga. Ketiga empat hari lah. Ketiga empat hari ya? Ketinggian air udah semana Pak? Ketinggian air rumah itu? Adalah setengah meter. Setengah meter ya Pak. Pak, kenapa? Sekarang tidurnya gimana Pak? Tidur di mana? Seadanya lah, cuma hari ini. Masuk di dalam rumah bertahan ya Pak? Iya. Iya tentunya dengan adanya musibah kota Tanjung Balai, kita sudah melakukan yang pertama buat teda untuk mengungsi masyarakat kota Tanjung Balai yang terdampak banjir. Dan yang kedua, kita lakukan tempat rawat inap bagi yang tertimpa musibah apabila ada kena penyakit gatal-gatal dan juga penamanya diare. Tamkap Asahan kini telah menerapkan siaga darurat banjir. Dan bila banjir tidak kunjung hingga beberapa hari ke depan, warga dihimbau mengungsi. Dari Tanjung Balai Sumut, oleh Amri Ainyos melaporkan.